Hai, saya Arief, dan ini, Bicara Saham. Sobat Investor, pernah gak mendengar tentang Apart House? Sebuah konsep hunian kekinian yang lagi hits banget. Nah, buat kamu yang tinggal di Jakarta Selatan. PT. Adi Persada Property, anak usaha BUMN Adikarya, baru saja meluncurkan Apart House pertamanya di kawasan Pejaten. Ingin tahu lebih banyak? Yuk, simak videonya sampai habis. Buat yang belum tahu, Apart House itu gabungan antara apartemen dan rumah tapak. Jadi, kamu bisa dapetin keunggulan dari dua jenis hunian ini sekaligus. Kenapa harus pilih Apart House? Ada banyak alasan kenapa kamu harus pilih Apart House. Pertama, lokasinya strategis. Apart House ini terletak di Pejaten, Jakarta Selatan, sehingga dekat kemana-mana. Ada akses langsung ke jalan tol, dekat stasiun MRT, dan dikelilingi berbagai fasilitas publik. Kedua, desainnya modern dan stylish. Cocok banget buat kamu yang milenial dan ingin tampil kekinian. Apart House ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti kolam renang, taman, dan area game. Ketiga, harganya terjangkau. Dibandingkan dengan apartemen di kawasan yang sama, harga Apart House lebih murah. Mulai dari 1,9 miliar rupiah aja, kamu udah bisa punya hunian modern dan strategis di Pejaten. Apart House bukan hanya nyaman untuk ditinggali, tapi juga bisa jadi investasi yang menjanjikan. Permintaan rumah tapak di Indonesia, terutama di segmen menengah ke bawah, sedang mengalami tren positif. Hal ini menunjukkan bahwa Apart House dengan harga terjangkau bakal laris manis di pasaran. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari adik karya saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham, dan berbagai berita menarik lainnya. Di sisi lain, bagaimana mungkin sebuah perusahaan konstruksi raksasa seperti adik karya, mengalami penurunan aset, namun meningkatkan ekuitasnya dalam waktu yang bersamaan? Di tengah fluktuasi ekonomi yang tak terduga, adik karya menunjukkan sebuah fenomena keuangan yang menarik. Pada kuartal pertama tahun 2024, aset perusahaan tercatat berkurang sebesar 276,5 miliar rupiah, turun dari 40,4 triliun rupiah pada Desember 2023, menjadi 40,2 triliun rupiah di bulan Maret 2024. Namun, di sisi lain, ekuitas perusahaan justru mengalami peningkatan, dari 9,21 triliun rupiah menjadi 9,23 triliun rupiah. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang menyebabkan perubahan ini, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan? Analisis Mendala mengungkapkan, bahwa penurunan aset mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penjualan aset tidak produktif, atau penyesuaian nilai aset berdasarkan kondisi pasar saat ini. Sementara itu, peningkatan ekuitas dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa perusahaan sedang memperkuat struktur modalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas kemampuan perusahaan untuk mengakses sumber pendanaan baru. Dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan strategi perusahaan, penurunan aset tidak selalu mengindikasikan performa negatif. Sebaliknya, ini bisa jadi langkah strategis untuk mengoptimalkan portofolio dan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, peningkatan ekuitas menandakan bahwa perusahaan tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang menantang, tetapi juga berhasil memperbaiki posisi keuangannya. Adi Karya membuka lembaran tahun 2024, dengan kabar yang mengembirakan bagi para investor. Dalam laporan keuangan kuartal pertama, tercatat penurunan liabilitas yang signifikan dari Rp31,2 triliun di akhir tahun 2023 menjadi Rp30,9 triliun di Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam mengelola kewajiban dan memperkuat struktur modal yang sehat. Meskipun pendapatan usaha menunjukkan penurunan sebesar 1,2% dari Rp2,66 triliun menjadi Rp2,63 triliun. Langkah strategis yang diambil oleh manajemen Adi Karya dalam mengoptimalkan operasional dan efisiensi biaya diharapkan dapat membalikan tren ini. Perusahaan tetap optimis dalam menghadapi tantangan pasar dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Dalam sorotan finansial kuartal pertama tahun 2024, Adi Karya menunjukkan ketahanan dan kestabilan dengan mencatat return on equity sebesar 0,4%. Angka ini, meskipun terlihat sederhana, mencerminkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang dimiliki. Di tengah fluktuasi ekonomi, pencapaian ini layak mendapatkan apresiasi karena menandakan pengelolaan sumber daya yang bijak dan strategi bisnis yang adaptif. Lebih lanjut, return on assets yang tercatat sebesar 0,1% juga patut diperhatikan. Return on assets yang positif ini menandakan bahwa Adi Karya berhasil mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun persentasinya tidak besar, namun dalam konteks ekonomi saat ini, angka tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasional yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Kedua indikator ini, return on ekuitas dan return on assets, menjadi bukti nyata dari komitmen Adi Karya dalam memperkuat fondasi keuangan dan membangun kepercayaan investor. Dalam laporan finansial kuartal pertama tahun 2024, Adi Karya menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun beban pokok pendapatan menunjukkan penurunan dari 2,4 triliun rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah, hal ini tidak cukup untuk menopang laba bruto perusahaan yang tercatat mengalami penurunan drastis dari 333,4 miliar rupiah menjadi 226,6 miliar rupiah. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar yang berubah dan dinamika bisnis yang memerlukan strategi adaptasi yang cermat. Mengingat pentingnya transparansi dalam laporan keuangan, penurunan laba bruto ini menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi operasional perusahaan. Para investor dan pemangku kepentingan diharapkan untuk memperhatikan dengan seksama laporan keuangan ini sebagai indikator kinerja perusahaan. Adi Karya kini berada di persimpangan penting untuk meninjau kembali pendekatan bisnisnya, guna memastikan bahwa perusahaan dapat kembali ke jalur pertumbuhan di masa mendatang. Pada kuartal pertama tahun 2024, Adi Karya menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun terjadi peningkatan beban usaha dari 162,2 miliar rupiah, menjadi 169,4 miliar rupiah, perusahaan ini berhasil mengurangi beban pajak penghasilannya dari 2,4 miliar rupiah, turun menjadi 1,8 miliar rupiah. Langkah strategis ini mencerminkan manajemen keuangan yang responsif dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Peningkatan beban usaha yang terjadi tidak menghalangi Adi Karya dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya. Pengurangan pajak penghasilan menjadi indikator positif yang menandakan efisiensi operasional, serta keberhasilan dalam penerapan strategi pengelolaan pajak. Hal ini tentunya menjadi informasi penting bagi para investor. Bagaimana mungkin, sebuah perusahaan konstruksi terkemuka seperti Adi Karya mengalami penurunan laba yang signifikan? Dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024, terungkap bahwa laba periode berjalan perusahaan ini telah menurun drastis dari 29,5 miliar rupiah menjadi hanya 16,7 miliar rupiah. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor konstruksi dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Selain itu, net profit margin perusahaan juga tercatat hanya 0,3 persen, angka yang menunjukkan tekanan yang lebih besar pada efisiensi operasional. Meskipun demikian, Adi Karya tetap berkomitmen untuk melakukan penyesuaian strategis, guna menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, dan memastikan kinerja keuangan yang lebih baik di masa mendatang. Adi Karya mencatatkan debt-to-equity ratio yang mencengangkan sebesar 359,1 persen di kuartal pertama tahun 2024. Angka ini menandakan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak hutang dibandingkan ekuitasnya, sebuah kondisi yang seringkali dihindari oleh para investor. Namun, sebelum kita terburu-buru menarik kesimpulan, kita harus mendalami data tersebut lebih jauh. Di sisi lain, current ratio yang tercatat sebesar 115,1 persen memberikan sinyal bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan bahwa Adi Karya memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya, sebuah indikator penting dari kesehatan finansial perusahaan. Dengan mempertimbangkan kedua rasio keuangan ini, apa yang bisa Sobat Investor simpulkan tentang prospek Adi Karya kedepannya? Adi Karya mencatatkan arus kas operasi yang mengesankan sebesar 1,7 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2024. Ini bukan hanya angka semata, melainkan cerminan dari strategi bisnis yang tangguh, dan adaptasi terhadap dinamika pasar yang selalu berubah. Peningkatan nilai total arus kas sebesar 1,9 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024, menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil menjaga kesehatan finansialnya, tetapi juga terus berkembang, meski di tengah tantangan ekonomi yang ada. Di era digital saat ini, kinerja keuangan yang solid seperti yang ditunjukkan oleh Adi Karya menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya menarik perhatian investor, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang prima untuk beroperasi dan berkembang. Pertumbuhan ini bukan hanya sekedar angka, tetapi juga sebuah bukti nyata dari keberhasilan dan ketahanan bisnis dalam mengarungi gelombang ekonomi global. Adi Karya mencatatkan penerimaan kas yang mengesankan dari aktivitas investasi sebesar Rp188,7 miliar di kuartal pertama tahun 2024. Dengan kinerja yang menunjukkan kestabilan dan pertumbuhan, perusahaan ini telah menetapkan standar baru dalam pengelolaan keuangan yang efisien dan strategis. Di lain pihak, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan, tercatat sebesar Rp43,6 miliar, menandakan langkah berani perusahaan dalam reinvestasi dan pembayaran utang. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri manajemen terhadap prospek masa depan perusahaan, tetapi juga komitmen mereka terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Dengan strategi yang terukur dan eksekusi yang tepat, Adi Karya berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target finansialnya di tahun-tahun mendatang. Bagaimana Adi Karya dapat mempertahankan pertumbuhan laba yang tertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini? Di kuartal pertama tahun 2024, Adi Karya menunjukkan ketahanan finansial yang impresif. Meskipun terdapat penurunan pada laba bersih, perusahaan ini tetap mencatatkan arus kas operasional yang positif sebuah indikator kunci yang menandakan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apa langkah strategi selanjutnya yang akan diambil oleh Adi Karya untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkatkan profitabilitasnya? Dalam menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif, strategi Adi Karya dalam memperkuat struktur keuangannya menjadi sorotan utama. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan diversifikasi portofolio bisnis, Adi Karya berupaya untuk mengoptimalkan setiap peluang yang ada. Keberhasilan dalam menjaga tren positif arus kas operasional, menandakan potensi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Kini, mata investor tertuju pada bagaimana Adi Karya akan mengimplementasikan strategi-strateginya untuk memastikan kinerja keuangan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai Adi Karya? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Arief, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham. Terima kasih telah menonton!